25 adegan diperagakan dalam reka ulang pembunuhan Kamriah, nenek penyedap karet yang tewas di kebunnya di kawasan Kelurahan Jinga di Kabupaten Berito Utara. Reka ulang yang digelar penyidik Satreskin ini diperankan oleh pelaku Hajrianor, 32 tahun, dan adiknya Refi, 24 tahun, yang membantu pelariannya. Keduanya merupakan cucu dari korban. Dalam rekonstruksi terungkap, pelaku sempat bercerita ke istrinya ingin membunuh neneknya. Namun larangan sang istri justru tak dihiraukan pelaku. Pelaku lantas menghampiri neneknya yang saat itu menyedap karet. Pelaku kemudian memukul korban dengan sebatang kayu dan mencekiknya hingga tewas. Usai menghabisi nyawa neneknya, pelaku lantas mempreteli anting korban. Dibantu adiknya Refi, 24 tahun, perhiasan tersebut kemudian dijual untuk dibelikan narkoba. Sementara, motif pelaku nekat membunuh neneknya sendiri karena kesal, kerap dituduh mencuri uangnya. Rekonstruksi sendiri, kita ada 25 adegan, baik itu dari lokasi awal, pembunuhan sampai dengan melarikan diri. Dan untuk motifnya itu apa? Benar tersangka ini emang kesal karena dituduh mencuri? Apa benar? Hasil dari penyelidikan kami dan penyelidikan kita bahwa memang benar, tersangka memang ingin membunuh korban karena sakit hati dituduh oleh korban sering mencuri uang korban. Keluarga korban pun meminta pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai perbuatannya karena telah membunuh neneknya sendiri. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana mati atau penjara seumur hidup karena telah melakukan pembunuhan berencana. Maman FR Batara TV mengabarkan